bangun 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 dah pagi dah jam 10 masak masak dulu pagi guys ini sudah jam 7 pagi air kedua kita kita masak dulu arah belakang sudah gelap lagi hujan rumah kita disana rumah kita sarapan pagi oke ini untuk sarapan pagi kita ya hasil trip semalam ini mungkin teman-teman yang nanya-nanya ya kepiting merah atau kepiting tuan krep yang di video yang lalu ya mungkin teman-teman bertanya-tanya apakah bisa dimakan ini lagi kita proses masak bersama indomie gimana masker kepitingnya alhamdulillah hasil trip semalam guys oke masker debbie seksi sekali oke mantap kita masak dulu kita pakai konfen guys ya tembak konfen lama guys satu karet aja ya baru turun disini saya melihat beberapa ekor jenis ikan guys saya melihat juga ada ikan terisi hijau grand shot fish yang jadi target saya saya menunggu jarak yang pas untuk membidiknya guys dan disini saya tidak berhasil menembak ikan ini dengan tepat karena akurasikan ini sedikit lari ke atas guys karena besi yang saya pakai terlalu pendek guys ya dan disini saya melihat beberapa ekor ikan trevali yang jenis mata merah ada beberapa gerombol yang sangat jauh saya lihat ya guys saya coba untuk memanggil-manggilnya namun ikan ini masih tergolong liar karena mungkin sering melihat orang disini atau sering diincar sama spero lain ya guys saya melihat beberapa ekor jenis ikan dan saya memilih ikan terisi hijau guys disini jaraknya sudah dekat saya langsung membidik dengan tepat sasaran Alhamdulillah ikan berhasil saya tembak dengan sempurna dan berhasil saya dapatkan tiba-tiba ada satu ekor ikan bovin yang besar lewat di depan saya guys dan saya langsung menembaknya dengan tepat sasaran Alhamdulillah ikan langsung KO guys ya disini spotnya sedikit dangkal biasanya di pagi hari atau di sore hari ikan bovin paling suka bermain di arah spot yang dangkal guys makanya saya memutuskan di tempat ini sangat cocok mencari ikan jenis trevali selamat menikmati tidak jauh dari tempat ikan bovin tadi saya memutuskan untuk mengintai ikan atau menunggu ikan di dasaran dan mencoba untuk memanggil-manggil ikan trevali ya guys disini karangnya sangat bagus sangat jernih airnya dan banyak ikan-ikan hias yang membuat kita betah lama-lama menunggu di dasaran guys dari kejauhan saya melihat ikan jenis trevali mata merah mendekat ke arah saya guys ada beberapa ekor dan lumayan banyak saya memilih untuk mencari ikan yang ukurannya sedikit lebih besar guys sialnya bidikan saya meleset dan saya tidak berhasil mendapatkan satu ekor ikan trevali jenis mata merah padahal saya sudah lama menunggu dan perlu kesabaran tinggi untuk mengulang lagi momen ini guys disini saya dan teman-teman memutuskan untuk pindah spot ke arah unjam guys atau rumpon mencari ikan besar jenis ikan pelagi seperti ikan marlin tuna dan ikan tenggiri guys tanpa menunggu waktu yang lama saya langsung turun dan menyiapkan spergan saya guys untuk mencari-cari ikan besar yang muncul di arah rumpon tersebut guys ya semoga kita jumpa marlin hari ini amin baru beberapa menit berlangsung ada beberapa ekor kelompok ikan wahoo yang lewat di depan saya guys saya mencari satu yang sedikit lebih dekat dan saya menembaknya dengan sempurna disini juga kami melihat beberapa ekor ikan mahi-mahi yang ukurannya lumayan besar guys reja bersiap-siap untuk mencari tempat dan mencari waktu membidik ikan mahi-mahi agar dapat dan tempat sasaran guys ya disini ikan mahi-mahi terus berdatangan guys mereka mencari serpihan daging yang keluar dari arah badan ikan tenggiri guys ya sebenarnya inilah momen yang bagus buat teman kita guys untuk membidik ikan yang sedang jinak apalagi ikan ini besar-besar guys ya mantap kawan-kawan semangat disini master daur mendapatkan satu ekor ikan mahi-mahi yang ukurannya sangat besar guys ikan tadi yang sedang bermain-main di bawah saya guys ya kesempatan tidak sia-sia bidikan pas ya mantap sekali master daur ya bidikannya sangat bagus dan tempat sasaran alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati saya melihat satu ekor ikan wahu atau ikan tenggiri yang mengarah ke bawah saya guys ya saya mencoba memanggil-manggil ikan ini biar sedikit mendekat guys namun ikan ini sedikit ragu untuk mendekati saya guys ya saya berpikir untuk mengambil satu ekor ikan kembung yang ada di perahu untuk dilemparkan ke arah depan saya agar ikan tenggiri nanti mengejar empat tersebut ya atau mengejar ikan kembung tersebut alhamdulillah saya berhasil mendapatkan ikan tenggiri yang saya incar-incar tadi guys ya berkat ikan kembung yang saya gunakan tadi untuk pancingan ikan ini guys selamat menikmati tepat di depan saya ada beberapa ekor ikan tenggiri yang langsung datang ke arah saya guys saya mencoba dan mencari jarak yang sedikit dekat agar gun saya bisa mengenai ikan ini dengan tepat sasaran namun ikannya sedikit ragu dan menghindari saya guys disini ada kejadian yang sedikit kocak master daud ingin menembak ikan tenggiri namun dia lupa memasang karet speargunnya terlebih dahulu guys dia baru sadar pada saat ingin menembak ikan tenggiri guys ya wah master daud terlalu semangat sih dari kejauhan saya melihat master reza sedang menarik satu ekor ikan mahi-mahi guys dia berhasil menembak ikan ini dengan sempurna dan ikan ini pun berhasil dia dapat guys ya mantap sekali master reza semangat semangat selamat menikmati selamat menikmati tepat di bawah saya guys ada dua ekor ikan tenggiri yang mendekat tiba-tiba guys ya saya berusaha untuk menembak satu ekor yang lebih dekat jaraknya dengan saya guys alhamdulillah bidikan saya tepat sasaran ada kemungkinan besar ikan ini berhasil saya dapatkan karena terkena ikan ini di bagian tengah badannya guys ya di tempat yang sedikit keras guys alhamdulillah selamat menikmati 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 disini saya melihat satu ekor ikan wahu atau ikan tenggiri yang ukurannya sangat besar guys saya menembaknya dengan tempat sasaran dan alhamdulillah sub saya mengenai di bagian yang sedikit lebih keras guys ya dan master daud pun mendouble shoot ikan ini guys biar tidak lepas dan cepat ko nya guys ya alhamdulillah ikan tenggiri yang kita dapat di hari kedua kita sangat lumayan guys ya untuk trip kali ini kita akhiri dulu guys waktunya kita pulang dan beristirahat di rumah guys ya untuk trip selanjutnya jangan lupa nantikan guys ya video-video kita di episode-episode selanjutnya guys mudah-mudahan di episode selanjutnya kita mendapatkan ikan besar-besar yang lebih bagus lagi alhamdulillah terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menemani dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih banyak semoga sehat selalu dan murah rezekinya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati